Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, saya tuntun ikral dua kalimat syahadatnya, diikuti. Sebelah ramah mirahin. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakaulahukum. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang sih. Senang banget campur aduk karena kan orang tua setengah mengizinkan setengah enggak. Baik, sebelum kita lanjut-lanjut. Sekarang ini dibaca dulu lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Pejuang Berita Mualaf. Inilah sebuah kisah haru dari Bali. Seorang perempuan cantik bernama Niputu P. Dewi membagikan momen menyentuh hati saat dia mengucapkan syahadat pertamanya. Tidak hanya dirinya sendiri yang terharu, tetapi juga semua orang yang hadir ikut menangis haru. Kisah Niputu P. Dewi ini menjadi lebih mengesankan ketika dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk memeluk agama Islam. Namun, kekuatan keyakinannya dan cinta kepada agama baru yang dia yakini membuatnya tetap tegar dalam mengambil keputusan ini. Dengan penuh rasa haru dan syukur, Niputu P. Dewi menceritakan perjuangannya dalam memeluk agama Islam. Buat Mbak Dewi, Mbak Dewi benar ya? Mantap untuk bersyahadat pada hari ini? Karena Allah. Apa tuh titik baliknya? Karena zaman saya SMA dulu, saya bertanya-tanya. Katanya Tuhan itu kan satu, ya kan? Tapi kok banyak agama, banyak Tuhan yang disembah. Jadi saya dalam diam itu mencari-cari gitu, agama Kristen, Katolik, Hindu juga diperdalami, terus di Islam. Lalu setelah dipikir-pikir gitu kan, terus saya berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan jika memang ini sudah jalannya, tolong dilancarkan dan dipermudahkanlah saya untuk saya menjadi mu'ala. Seperti itu. Kemudian saya mantepnya di Islam, karena masuk akal dan hati saya, seperti itu. Apa contoh kecil yang membuat Mbak itu merasa, oh ini tuh masuk akal? Seperti Tuhan itu kan tidak diperanakan ya. Tuhan itu tidak meninggal. Jadi Tuhan itu kan hanya satu, Dia yang menciptakan semua alam semesta ini. Dia mengungkapkan bahwa teguran dan penolakan dari orang tuanya menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya yang penuh pengorbanan. Momen pengucapan syahadat Niputu P. Dewi menjadi saksi bisu dari kekuatan iman dan keberanian seorang perempuan cantik asal Bali ini. Dengan tekadnya, dia memutuskan untuk menjalani hidup barunya dengan penuh semangat dalam agama Islam. Kisah Niputu P. Dewi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengarnya. Dia menunjukkan bahwa keyakinan dan cinta kepada agama tidak mengenal batas dan dapat mengubah hidup seseorang secara positif. Semoga keberanian dan ketegaran Niputu P. Dewi dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam menghadapi segala rintangan dalam mencari kebahagiaan dan ketenangan batin. Sebagai masyarakat yang hidup dalam kerukunan dan keberagaman, kisah Niputu P. Dewi mengingatkan kita semua akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap pilihan agama seseorang. Semua individu memiliki hak untuk memilih keyakinan dan agama yang mereka yakini, dan kita semua harus mendukung dan menghormati keputusan tersebut. Kisah Niputu P. Dewi juga mengajarkan kita pentingnya cinta, kasih sayang, dan dukungan dalam keluarga. Meskipun ia menghadapi penolakan dari orang tuanya, semoga suatu hari nanti mereka dapat memahami dan menerima keputusannya dengan lapang dada. Dengan membagikan kisahnya, Niputu P. Dewi telah memberikan harapan bagi banyak orang yang mungkin juga menghadapi perjuangan serupa, semoga keberanian dan ketegaran Niputu P. Dewi dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup mereka. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan iman, cinta, dan keteguhan hati. Semoga kisah Niputu P. Dewi ini dapat terus menginspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya menghormati perbedaan dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Rasa haru dan inspirasi yang dihadirkan oleh kisah Niputu P. Dewi juga mengingatkan kita semua akan pentingnya mendukung dan memperkuat satu sama lain, terutama dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang kompleks dalam kehidupan modern. Semoga kisah Niputu P. Dewi dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Kita patut memberikan apresiasi atas keberanian Niputu P. Dewi dalam mengambil keputusan yang begitu berat dalam hidupnya. Semoga kisahnya dapat membuka pintu bagi orang-orang lain yang juga berjuang dengan hal serupa, dan memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Kisah Niputu P. Dewi adalah contoh nyata dari kekuatan, tekad, dan cinta yang tak tergoyahkan. Semoga kisahnya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan keberanian, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di tengah perbedaan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.